Saudara 60 orang narapidana dan pegawai di Lapas Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Di antaranya adalah mantan Gubernur Jambi, Zumizola, dan mantan Hakim MK, Patrialis Akbar. BPBD Provinsi Jawa Barat langsung mendatangi Lapas Suka Miskin untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Sterilisasi dilakukan di seluruh area Lapas. 60 orang yang terdiri dari pegawai dan warga binaan terkonfirmasi positif COVID-19. Namun rata-rata mereka tak mengalami gejala dan hanya menjalani isolasi mandiri selama dua pekan. Di antara 60 orang yang terinfeksi COVID-19, di antaranya adalah mantan Gubernur Jambi, Zumizola, dan mantan Hakim MK, Patrialis Akbar. Hari ini kita dari BPBD Provinsi Jawa Barat meminta untuk melakukan penyemprotan di Lapas Suka Miskin, Suka Miskin, Bandung dalam rangka untuk memberikan rasa aman pada penghuni Lapas, petugas Lapas di sini juga dalam penyebaran COVID-19. Jadi kita akan melakukan penyemprotan disinfektan untuk lingkungan sekitar di dalam Lapas.